selamat menikmati 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 setelah selamat menikmati 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 program ok selamat menikmati Pagipun telah tiba, semuanya terbang. Kahala minggi ya. Ada bapak-bapak teman-teman. Oh, ada oknes ya dong. Baik. Tidak, tabak korsi ya dolente. Boleh urwa. Ngare ru in sh baggage moinform. Terima kasih telah menonton. 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 Ya untuk equipment saya, ini semua dilepas dulu. Kita pakai sepatu langsung, pakai celana, pakai kaos, carrier, dan bagel lagi. Untuk 3 item ini dikosongi dulu, nanti menyesuaikan kondisi di perjalanan. terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. Setelah sampai di Sembalun, kita langsung cek kesehatan di Buskesma Sembalun. Di sini mengisi identitas, setelah itu cek tekanan darah setelah dapat surat sehat dari puskesmas kita langsung menuju ke base camp pendakian via sembalu jaraknya juga terbilang tidak terlalu jauh sekitar 100 meter dari puskesmas kita sudah sampai di base camp kita sampai di base camp sembalut ini merupakan tuku yang cukup ikonik juga karena tidak ada yang fotoin, kita selfie setelah kita menurunkan barang, kita langsung melakukan pengecekan logistik oleh petugas ya mungkin ini pertama kalinya kelombok, jadi biar punya kenangan saya beli gelang jadi kita ketambahan satu item gelang lumayan untuk menambah putun reduction setelah cek logistik kita langsung mencari sarapan dan sopan pertama untuk kalian guys setelah itu kita melakukan konfirmasi ulang dan melakukan pengecekan ketocokan dengan KTP setelah itu kita naik pickup kita berangkat menuju ke tempat terakhir pickup mengantar yang minat kerinjani hubungi nomor saya ya boleh lah 081916 056197 atas nama atas nama Pak Andi oh iya dan disini kita tidak melewati kandang sapi setelah itu kita sampai video terus sebelum kita melakukan pendakian kita pemanasan dulu bersama teman-teman dipimpin oleh Bang Bunjo setelah pemanasan selesai briefing dari Bang Irfan setelah itu kita langsung berangkat melanjutkan perjalanan muda kemenanjak bareng gue muda kemenanjani untuk track Rinjani dari basecamp menuju ke pos 1 itu masih lumayan lantai areanya terbuka dan kita melewati ladang luas atau sabana pada hari itu buatannya agak berkabut dan mendung jadi gunung Rinjani nya tidak terlihat dari bawah itu adalah pos ojekan terlihat dari sini setelah itu kita berunding atau bernegosiasi dengan para ojek karena rencana kita memang untuk meminimalisir waktu juga kita akan mengojek oh iya guys dan di sepanjang perjalanan nanti bakal banyak sekali kalian melihat sabi ya gak tahu ini sabi siapa di jelnong ini tahu di hilang tahu gue bang lu terbaik abangnya namanya siapa bang riko nigo riko dan disini saya gak expect kalau tiba-tiba datang ke pos 2 jadi kita tadi melewati pos 1 dan juga gak tahu dimana pos 1 setelah sampai di pos ojek kita langsung menuju ke pos 2 di sepanjang perjalanan antara pos ojek dan pos 2 dan nanti akan menemui beberapa monyet karena disini banyak monyet setelah sampai di pos 2 kita istirahat sebentar karena disini mendungi dan kita juga akan sholat dulu kata-kata hari ini bang kata-kata hari ini kalian tahu Chris Chris itu bisa menjadi seindah tangannya karena di tempat terus-menerus jadi kita harus kuat dalam tempat agar kita bisa lulus dengan hujian siap untuk tempat mudunya di pos 2 ada di bawah di tempat yang ada monyet monyet beliau adalah pendaki dari Sumbawa setelah itu kita sholat di pos 2 dengan kondisi yang masih berkabut kayak gini setelah sholat kita semua lanjut ke pos 3 sampai ketemu di pos 3 kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 untuk duacanya disini masih berkabut lumayan tebal dan untuk drag dari pos 2 menuju pos 3 di awal kita masih diberi landai menemati sabana cuma sayangnya disini berkabut jadi kita tidak bisa melihat view sabananya dan di pos 2 menuju pos 3 itu masih ada sinyal karena saya sempat memberi kabar pada rekan-rekan saya juga semangat semangat bosku karena disini menduk dan sedikit dingin juga triknya mulai terasa agak naik untuk equipment saya disini saya tambah enchanted talisman untuk mana regen biar stamina saya tidak habis-habis dan karena cuacanya dingin dan menduk disini saya tambah glowing wand biar semakin menyala oke karena saya posisi paling belakang dan ternyata si Faza merasa kurang enak badan karena asam melambung nya naik setelah itu kita berunding untuk tas gerirnya Faza saya bawa dulu dan Faza membawa dayback saya diambil ini gak dia kan guys ya karena sese kalau gerir satunya di depan saya pindah di belakang dua-duanya di batu bangirvan biar lebih efisien juga di tengah perjalanan menunggu pos tiga tiba-tiba hujan turun kita harus memakai kita sudah karena teribatan kehujanan masuk angin tambah kalisto daging bang semangat bang setelah melewati jembatan tua treknya menuju pos tiga gak naik ke atas sana sekarang kita menuju pos tiga coba lihat carriernya ini kayak die-pack oke dia menunjuk apa namanya selamat ada Allah kita akan kuatkan dengan kondisi yang masih hujan masih krimis-krimis kecil dan berkabut masih di dalam kondisi yang hujan juga Alhamdulillah kita sampai di pos tiga kita sampai di pos tiga kita sampai di pos tiga namanya pada balong dan nanti kita akan lanjut ke atas sana disini teman-teman makan pebekalan karena saya gak hukus nasi jadi kita makan roti monggo mari makan sebelum lanjut ke pos empat kita mengabatikan momen di pos tiga dulu kita foto bareng setelah itu kita lanjut menuju ke pos empat setelah itu kita lanjut menuju ke pos empat di jalur Rinjan ini banyak monet ya guys ya oke untuk cuaca disini masih berkabut selama perjalanan menuju ke pos 4 gerimis kecil juga sahabat nabi kata-katanya hari ini Pak Gibran kita sambut quarter kita lagi dan lagi tau kan dia penyuka apa kita masih menerjang kabut yang lumayan tebal untuk treknya sangat naik tidak ada landai-landainya sama sekali dan juga menguras energi banget disini sudah terlihat beberapa cemara menunjukkan kalau abis ini adalah pos 4 nah ini mumpung cerah guys kita bisa melihat punca rinjani ya disana setelah melewati tanjakan yang tidak ada habisnya kita sampai di pos 4 bang siapa namanya bang roli bang wulep roli roli anika jauh anika jauh anika jauh main di belakang kita sampai di pos 4 dengan nama cemara siu konon katanya kenapa kok dinamakan la siu karena dulu Cristiano Ronaldo pernah kesini lalu dia bilang karena hari sudah semakin malam kita semua menyiapkan headline untuk penerangan karena setelah ini kita langsung lanjut menuju ke pelawangan yakni tempat game nanti salman mitio salman anda adalah programmer yang membobol Kominfo berjurka berjurka beliau adalah bang ayubi untuk kondisinya gelap ya guys karena kita memasuki waktu matahari terbenam jadi disini kondisinya juga agak horror oke kita lanjut ke pelawangan untuk track dari pos 4 menuju ke pelawangan itu kita akan melewati yang namanya bukit penyesalan kenapa kok dinamakan bukit penyesalan karena tracknya sangat amat membuat kita menyesal untuk mendaki kuno Rinjani tracknya sangat naik dan sangat terjal kadang juga melewati track berpasir oh iya ini aslinya sangat gelap untuk exposure nya saya naikkan biar lebih terang aslinya gelap banget loh kan gelap banget kan kalau tidak pakai exposure malah tidak tanpa apa karena suasanya juga tidak terlalu murah kita ganti backzone saja hehehe maaf ya kita orang bahagia semua yeeey mami boleh lah mami maaf ini ada acara apa ini ada acara apa pada duduk bijama aduh hehehe langsung senternya ini kita disini mau liburan 150 iya gas semua gas weh sama amie langsung ya bang ya bang ya bang panah kami gak liat kantong kita oh iya dan saya juga gak kaget lagi ternyata ditanjakan penyesalan ini masih ada sinyal ini saya cek juga masih ada sinyal karena saya mendapatkan pesan barusan kita masih melanjutkan penyesalan karena di trek ini saya jarang ngambil gambar ya karena soalnya juga treknya sulit yang pertama jadi sulit untuk mengambil gambar yang kedua sangat gelap kalau gambar kayak exposure ya gelap gak melihatnya apa-apa karena kita juga akan melewati tangga besi yang kayak gini sinyal ini juga konten satu miring ini ya akhirnya kita sampai di pelawangan oke setelah sampai di pelawangan kita langsung masuk ke dalam tenda kita langsung nanti kita langsung istirahat untuk malam itu mohon maaf saya tidak mengambil video kita langsung lanjut ke hari besoknya hari kedua kita masih ada di pelawangan rencana awal ialah tadi malam ketika sampai di pelawangan setelah itu malamnya kita langsung tamit karena kondisi serta situasi tidak mendukung akhirnya untuk hari ini kita semua memutuskan untuk bermalam lagi di pelawangan jadi muda gak gak muda suasanya juga tidak mendukung sangat full badai berkabu dan tidak ada cerahnya sama sekali jadi kita satu hari ini di hari kedua ini selama siang kita akan tetap stay di pelawangan menunggu dan berdoa semoga nanti malam tidak ada badai sehingga kita bisa samit juga mendapatkan puncak rinjani yang cerah setelah kita istirahat semalaman kita langsung membuat sesuatu rinjani dapat cerah dapat kabut lah oh iya di pendakian ini kita tidak masak ya karena kita sudah menyewa porter include dengan open drip dan porter ini sudah disediakan oleh utah camp ya kalian bisa lihat sendiri bahkan matahari pun gak terlihat saya juga turut kasihan kepada para pendaki yang keti malam samit karena rata-rata dan sebagian banyak orang putar balik atau mundur demi keselamatan juga karena kalau dibaksa malah ya sudah berjangkaput dingin badai ya salah satunya adalah mas-mas ini beliau adalah pendaki mancanegara kok beliau dia berasal dari Perancis tadi malam samit dan tidak mendapatkan apa yang diakinkan terima kasih tidak menikmati tidak menikmati tidak menikmati bisa saya minta permisi untuk memiliki beberapa memori dia juga bersama temen-temennya satu band satu grup Coldplay di bawah sini semua ya di hari itu setelah si Baci dan temen-temennya turun kita langsung kakak pengapain seharian ya ini tenda kita dosret jajer sampai koning yangpun mesti tidak ada tanda-tanda kalau cerah sorenya setelah ditur siang untuk skipping time atau skip waktu kondisi masih mendung full mendung tidak ada cerah karena di pelawangan ini adalah satu-satunya sumber matahari yang tersedia di gunung Rinja selain sekarang ya salur sembalun sumber matahari hanya ada di pelawangan dan itu tempatnya ada di pelawangan 4 tempat game kita di pelawangan 2 karena air kita sudah menipis juga kita akan mengambil air untuk konsumsi dan kita akan berangkat dengan temen-temen juga dengan kondisi full mendung disini yang ambil air ada Bang Gonjo Bang Ayubi Kak Tia sama Kak Ria dan saya yang lain pakai jaket pakai celana aku golek banyu sarungan sandalan kawasan oke selama perjalanan ke pelawangan 4 kita akan naik turun naik turun bukit disini juga ada bunga edelweiss juga ada pereman gunung kita bisa lihat premanya disini dan sesuatu yang tidak saya prediksi had unexpected dan membuat saya kaget ternyata disini saya bertemu dengan senior saya yang ada di pondok kok bisa kok bisa bareng tadi nanya kayak gimana ya dan sesuatu yang membuat saya tidak expect lagi ternyata beliau juga bernama Salman tuh Rijani sebagai wasilahnya itu ini dua Salman asli Bu Irang namanya sama-sama lagi beliau adalah Ustadz Salman Al-Tarisi sama-sama kondok juga sama-sama namanya Salman juga cuma bedanya beliau disini sama istrinya setelahkan saya bersama kalian iya 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 oke lanjut kita menuju ke sumber mata air di pelawangan 4 treknya juga lumayan sulit karena treknya berpasir agak nyesel sih pagak sandal tapi apa mana sekatung di sumber air ini ada kran dan juga ada air yang menetes langsung dari pohon untuk yang buat konsumsi biasanya yang tes dari pohon karena lebih cerit dan yang dari karet itu warnanya agak kekuningan disini ada karya warga asli lombok jadi beliau yang bisa komunikasi dengan porter yang berbahasa sasa oke setelah itu setelah mengisi air kita kembali ke tenda karena sudah sore juga kita istirahat kita makan sore karena besok pagi, besok dini hari kita akan summit semoga jahat tidak terpadai dan semoga diberi cerah sempat melihat keluar ternyata di hari ini cuacanya alhamdulillah mendukung tidak ada kabut di atas, semuanya cerah bismillah semoga sampai atas nanti tidak terpadai untuk equipment saya sendiri ini semua dicopot dulu pertama kita ada sepatu disini, setelah itu kita pakai celana panjang pakai gaiter gaiter ini fungsinya untuk menahan pasir, karena tracknya rinjani ke atas, ialah berpasir, setelah itu kita pakai kaos, gaiter tangan langsung di tombol sama jaket gelang masih headlamp dan yang terakhir daypack untuk membawa minum dan perlengkapan summit konten banget ini konten gaiter disini teman-teman sudah siap-siap semua summit attack rinjani disila yuk untuk track dari pelawangan menuju summit pertama kita akan melewati track terjal biasa setelah itu tracknya agak lumayan berpasir peralian antara tanah dan pasir dan saya mohon maaf apabila gambarnya kurang jelas karena juga gelap mau gimana lagi salat subuh di jalan setelah itu setelah itu kita lanjut lagi menuju letter A untuk two-nya dingin pole juga disini anginnya sangat kencang saya juga bertemu dengan pendaki asal malah masnya atas nama patur mas patur 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 mantap sudah semakin terang dan terlihat barang anak dari sini gunung agung bali pun terlihat dari rinjani karena sudah terang untuk menghemat baterai juga saya sampai di letter A yang di letter A itu adalah tanjakan yang disini itu full pasir disini saya juga bertemu dengan pendaki di asal Madura matahari sudah terpit dan kita belum sampai puncak juga setelah melewati letter A kita akan sampai di tempat kayak gini seperti pasir yang terkikis oleh negara kalau sudah sampai seperti ini berarti kita sudah hampir mendekati puncak nah itu bisa dilihat puncak dari sini sangat rame ya saya kira puncak rinjani sepi ternyata full orang disini juga teman-teman yang awan sudah datang sudah hadir menunggu yang lain dan kita sampai di puncak rinjani alhamdulillah sekitar pukul 7 kita sampai puncak rinjani ya bisa dilihat asli ini di atas awan jadi untuk puncak rinjani ini untuk sekitar-sekitarnya atau di sisi puncak ialah tebing-tebing dan sangat tidak disarankan untuk langsung loncat dari puncak oke kata-kata ini kata-kata hari ini man jangan mati sebelum rinjani dong siap jangan mati sebelum gue rinjani setelah berhasil di puncak setelah itu akhenda kita telah tidur bersama di puncak kapan lagi akan kita mampung di puncak dari puncak sini pelawangan sangat terlihat dan selama kita samit kita melewati jalan seperti punggung naga dan kanan kirinya itu tebing dari puncak rinjani juga alhamdulillah tempatan cerah jadi dari puncak sini gunung agung balik bisa terlihat akhirnya kita semua komplit lengkap satu tim berada di puncak rinjani semua ini namanya berbelukan di atas awan pulang pulang kau kacau kau sama bangkau disini aku berkata kasar coba katakan kasar bang oh tak setelah cukup lama di puncak kita memutuskan untuk turun karena sudah panas juga untuk track kita prosokkan pasir kayak gini karena pul pasir dan ketika saya turun kita bertemu dengan istadzalman dan ternyata jalan yang kita lewat tadi malam ialah jalan yang agak berpasir dan disamping ialah jurang oh iya dan saran saya kepada kalian yang naik ke rinjani kalau bisa ketika summit dan turunnya juga kalian prepare membawa sunblock atau sunscreen karena saya disini gak bawa kemungkinan wajah saya akan sunburn atau terbakar karena disini cuacanya sangat panas dan menyengat meskipun dingin oke pelawangan dari sini terlihat setelah berapa jam kita menuruni track akhirnya kita sampai di pelawangan setelah sampai pelawangan kita langsung kepas lagi karena kita sangat terburuk dengan waktu juga mengingat waktunya sudah jam segini dan perjalanan menuju segarana pun tidak sebentar untuk meminimalisir sampai sana petang juga dan untuk buat saya menuju segarana utama copot semua dulu disini ada sepatu celana lagi kaos daikertangan gelang kat kepala terus kita tambah carrier tanda tanda ibek untuk trek dari pelawangan di segarana kita melewati jalanan menurun disini juga banyak monyet selama perjalanan kita akan disuguhkan oleh view segarana untuk jalannya yakni melipir bergelok karena selain terjel juga jalannya sangat menurun untuk trek jalannya mayoritas berbatuan seperti ini selamat sore setelah melewati jalur yang cukup sulit menurun bergelok berbatu akhirnya kita sampai di segarana oh ya saya mohon maaf dan di malam itu saya tidak sempat mengambil video karena setelah kita sampai di segarana kita langsung makan tirahat salin turun dan tidak sempat video kita langsung lanjut ke hari besok hari hari keempat kita 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 berada di segara anak kita langsung packing persiapan untuk turun karena jalur torian itu lumayan lama atau lumayan panjang jadi kita langsung packing dulu setelah packing kita langsung main main ke segara anak disini view sangat bagus sangat tenang dan tentunya banyak orang mancing disini ada bapak-bapak yang mancing dan mendapat ikan yang lumayan besar ucapan selamat dari saya silahkan diserubut oke oke terima kasih masya Allah lagi bang biar hangat udah alhamdulillah makasih ya aman disini teman-teman ketanau semua untuk mengabatikan momen di segara anak karena sayang gitu kalau ke segara anak cuma main air kok kita coba main air disini sama gantian foto setelah main di segara anak kita sarapan karena setelah sarapan ini kita akan langsung berangkat ke torean monggo kita sarapan dulu ini namanya sarapan kiu mahal ya oke bismillah kita sarapan dan sopan pertama untuk kalian setelah sarapan kita langsung persiapan untuk segera menuju ke torean oke kita bersiap untuk pulang melewati jalur torean selamat Untuk jalur torian ini adalah jalur yang memiliki trek atau durasi lumayan panjang Dan jalurnya ini kita akan melewati di antara lembah Semangat mas Ya semangat Jalur torian ini tidak kurang sumber air Dan disini juga ada sumber air panas Untuk treknya tidak semua menurun Kadang juga ada tanjakan naik Kita juga harus melewati tangga besi seperti ini untuk naik ke atas lagi Ini adalah orang Surabaya, nyemur Wonosari, tebang, tebang Nama siapa mas? Wahyu mas Wahyu, apaan ini? Nyemur Wonosari Ini adalah orang Surabaya, tanggone Nama siapa mas? Rohim Rohim Disini saya juga bertemu lagi asal Surabaya Untuk kondisinya darur torian ini tidak rimbun Jadi kita langsung atasnya itu langsung langit Maksudnya tidak ada peponan Lebih banyak terbuka Dan cuacanya pun bisa dibilang panas Untuk treknya bisa dilihat seperti ini Kadang kita harus turun lagi Setelah turun nanti naik lagi Dan jalur torian ini biasanya disebut dengan jalur Jurassic Park-nya Indonesia Tidak tahu kenapa tapi memang seperti berada di Jurassic Park Kita juga akan melewati sungai Dan di sini teman-teman break dulu Setelah itu kita lanjut menelusuri sungai Untuk air di sungai ini Ialah air yang bercampur dengan melerang Sehingga warnanya agak kuning Dan kita juga harus melewati sungai ini Dengan melewati batang pohon yang menjadikan perantara Setelah melewati sungai Kita akan naik lagi Ke sisi tebing Dan kita akan melewati bagian Sisi tebing tersebut Setelah itu kita lanjut Di sini treknya sangat naik Naik volk Dan se naik-naiknya trek Kita masih tetap disuguhkan oleh keindahan lereng yang ada di torian Sisi lereng sebelah kiri Ternyata ada sumber air lagi Yang dari pipa Dan di sini katanya Sumber alatnya lebih jernih dan lebih segar Setelah itu kita lanjut menelusuri tebing Nah bagi kalian yang sering melihat Adegan seperti ini di video Ini di tebing pun kita harus meluruni tebing Dan kita harus melewati sisi tebing Dengan menggunakan bantuan tali Dan di sini saya tahu Kenapa kok torian itu menjadi jalur Dengan durasi terlama Mungkin dalam kutip durasi terlama itu Bukan lama jalannya Tapi memang lama untuk foto-fotonya Karena memang view-nya bagus guys di sini Setelah melewati tebing Kita akan turun lagi Dan di sini juga masih ada monyet Habis meneruni tebing Kita akan naik tangga lagi Dan ketika saya di torian Entah itu saya keperluan atau gimana Saya mendapati ada tim atau apa ya Yang sedang ambil video Entah itu video untuk sinetron Entah itu untuk sinetron adab Atau film Saya kurang tahu Dan di sini mereka sedang syuting Setelah melewati tebing Kita akan memasuki hutan torian Untuk treknya tidak semua landai Kadang juga berbatu Kadang juga tanah Tapi untuk turun dari lembah Menuju hutan torian Kita akan sering turun Menggunakan tangga Setelah itu Treknya agak berbatu Setelah melewati trek berbatu Kita akan bertemu dengan Air terjun Ya kalau kata pendaki sih Air terjunnya di torian ini lumayan bagus Setelah dari air terjun Kita akan naik lagi Meskipun kita di awal Namanya turun Tidak selamanya treknya turun Nah setelah naik Tadi Kita melewati Tempat yang agak rumpun Lalu kita turun lagi Setelah itu Baru kita memasuki Kawasan hutan torian Di kawasan hutan torian ini Juga terdapat sumber air Di setiap tempat tertentu Setelah itu kita lanjut Perjalanan Dan kita sampai Di birisan nangka Kita ada di birisan nangka Mana nangkanya Jadi birisan nangka ini Dulu digunakan Sebagai tempat check out Ketika turun Melewati jalan torian Ketika saya disana Kok ternyata Tidak digunakan Sehingga tempatnya Agak terbengkalai Setelah itu Waktu menunjukkan Sedikit sore Atau masuk ke Waktu surup Kita akan melewati Hutan torian lagi Dengan keadaan gelap Setelah dari hutan torian Kita melanjutkan Perjalanan Ke pos otek torian Memang damai yang ini 15 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 setelah kita bersiap ganti kita langsung berangkat menuju tempat bang Yusof menjemput kita disini naik pickup ya dari Torian buka tempatnya bang Yusof setelah itu kita langsung memasukkan karir di atas L dan kita kembali ke rumah tinggal untuk mengambil barang disini kita berpisah dengan teman-teman ada yang berpisah tidak naik L dan langsung pulang hei gak boleh nangis gak boleh nangis Waalaikumsalam kita pergi keliling Lombok karena jadwal kapal kita mundur Tori kita ke desa Satri setelah dari desa Satri kita lanjut kita menuju ke welcome to Senggigi Lombok pantai Senggigi oke setelah itu kita lanjut menuju ke pelabuhan karena Dastori juga ya karena saya gabisan celana dan celana tren saya saya gunakan renang di pantai jadi saya mencuri celana saya dan mengeringkan di elf kita sampai di pelabuhan Kak Malam oke naik kapal kita balik setelah itu kita masuk ke kapal ya kita mendapatkan kamar yang sama lagi kapal yang sama juga untuk malam itu saya gak sempat ambil video karena setelah sampai kapal saya langsung diturk oke kita lanjut ke hari besok disini kita bersiap untuk keluar kapal karena sudah menyandar di Banyuwangi dan bagi kalian yang ingin tahu bagaimana sunburn sunburn karena saya lupa gak pakai sunscreen kemarin jadi kulit saya ngelupas dan kosong kita turun dari kapal dan kita lanjut menuju ke Surabaya untuk mengantar saya oh ya ketika perjalanan ke Surabaya kita mampir di salah satu pusola di daerah itu Bondo kalau gak Robolingo saya juga lupa disitu kita setelah sholat kita cari makan dan mungkin ibunya itu tidak siap kalau satu rombongan adang semua jadi disitu ibunya kewalahan dan warung ini ketika menjadi warung self-service bikin sendiri guys bikin bikin sendiri bikin minum sendiri masak mie sendiri kora-kora sendiri nanti kora-kora kora-kora itu cuci pere ya guys ya ya semuanya Kak semuanya Kak udah semua belum Kak kora-kora 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 setelah dunia sampai di Surabaya kora-kora minta ma ya yang Yaudah, kita sampai ke Surabaya Terbaik Dan teman-teman langsung melanjutkan perjalanan ke Jakarta Ya, kita mulai perjalanan 7 hari yang lalu Dan kita berakhir di sini Rinjani telah usai Terima kasih Rinjani dan teman-teman Dan untuk kalian semua yang telah menonton video ini Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada tutur kata saya yang salah Informasi atau kesalahan Terima kasih Kalian semua terbaik Saya Salva Rizzi Pembat undur diri Menarilah dan terus tertawa Walau dunia tak seingat syurga Bersyukurlah pada yang kuasa Cinta kita hidupnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.